Hai anak kecil fansnya yang like Harry Colleym kamu kasih nama Oh iya fansnya yang like Harry Colleym hahaha kan ada gua pernah gua masuk ke tempat yang kalau dancernya buka-buka gua enggak mau ke tempat-tempat itu ya cewek banyak lah dia pernah bilang dia nggak punya anak cewek punya anak cowok semua kembali lagi di diger diger-ger waktu itu ada mager mamat reger-ger terus ada geger ke-ge-ger juga namanya Regen ngue-ger dibilang tapi dari kemarin di jadi ditang tamu geger ini yang viral yang rame itu kita selalu mengundang bisa dibilang apa ya atlet esport lah atlet esport orang-orang dari sekena esport bukan sekena gue juga karena gue kan anak esport banget lu anaknya Regen juga dulu yang pas gue main-main-main kita iya langsung saja kita panggilnya dia listi nah ini dia listi dulu tuh dia anak Ivos ya player untuk Ivos ladies ya aletis pernah jadi yang cadangan cowok juga open jadi cadangan cowok juga inti-inti jadi pemain intinya tapi cuman cadangan doang Oh cadangan harus kan udah punya standar kayak pemain inti kalau udah ditaruh cadangan di pemain inti berarti kan skillnya dia bisa aja itu cuman cadangan doang ya listi udah bisa aja ya Rigen ngobrolnya konsen enggak gue juga konsen gue mah bukan tipe cowok seperti itu ya biasanya cowok ngomong kayak gitu tuh tipe cowok begitu ya gue emang dari tadi nungguin itu gue emang udah ntar masih ngapain ya disini ada listi boleh nggak ini api gitu disini nggak bisa ngelangkang gitu iya melepuh gitu disini ya udah kamu tuh agar ketan sama dia gitu awalnya kalau kamu mencari gemes juga nggak papa enggak ada kelihatan kok nggak usah diingetin kamu tuh awalnya kuliah berarti emang udah hobi main game Udah dari kecil aku suka banget main game apapun game apapun aku pernah main PB pernah PB yang pas jaman banyak cito kan tahu tahu aku berhenti cuman aku nggak main tembak-tembakannya aku mainnya pakai ini pukul ya pisau penafels gitu-gitu tapi banyak yang ngebak kan itu masuk-masuk ke dinding tiba-tiba iya itu sering banget terus pas itu aku berarti main itu udah nggak ngocok udah nggak ngocok kokang kokang udah nggak ngokang iya satu hit ya satu hit yang emang jago banget ya kadang tak tak dar gitu tak tak dar tak tak dar daya udah duduk situ aja ya bingung-bingung udah jangan malu-malu nggak papa aja kalian berdua sekalian apa mme aja mmeh Oh kayak Eric Olim iya berantem aja ini Holy Wings tapi nih Listi kamu sekarang cowok udah ada GBT lagi belum karena kalau itu kamu bilang tadi udah kalau kamu sendiri siapa sih yang lagi deket sekarang dari lingkungan YouTube dari lingkungan game enggak deh kayaknya aku nggak nyari siap siapa aja yang deketin dinas dinas kependudukan orang-orang orang biasa sih nggak ada youtuber Oh bukan youtuber bukan ini Iya kenapa emang nggak mau nyari youtuber enggak nyari yang ini aja cowok bisa kerja bisa hidupin diri dia sendiri nggak repotin aku emang selama ini repotin kamu enggak sih aku cuman pengen aja udah umurnya tua berapa sih emang udah 24 masih segera masih muda ini masih muda ini ikonik enggak 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 lunya dia mikir best ini luke-nya ya di geluk banget groomingnya terus cara kamu outfit of the day-nya terkami berpakaian itu kamu ada yang kamu contoh gak sih setiap ah nggak sih pernah mau nyonto tapi nggak jadi jadi aku mikir mau punya ciri sendiri bikin acriha sendiri ya iya 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 terus kalau misalnya tato-tato yang ada dari kamu tato-tato iya spil dong itu ada berapa kalau misalnya lagi galau pun atau aja sesuka aku ngekos di kamar kamu apa gimana ya aku tinggal dateng ke tempat temen aku minta eh aku mau tato ini udah tato aja tapi ada artinya nggak dari tiap tato nyelis sini kayaknya enggak ada deh cuma ada satu doang ini disini rubah itu doang rubah Oh gitu berubah-ubah-ubah-ubah-ubah-ubah-ubah-ubah-ubah iya artinya apa rubah itu aku tuh kan kemarin nyari binatang yang jarang ditato sama orang-orang Oh biasanya serigala kan nyari Oh ini Fox aja sangat Foxy itu kan pintar licik cakep-cakep-cakep-cakep-cakep-cakep-cakep Foxnya sebelah cewek itu kamu tapi hasilnya kamu setuju nyesel atau belakang ini ada jelek banget ada ada lah biasanya tato pertama ya itu tato pertama bukan dia nattoin temen aku bagus banget pas nattoin aku kayak kuntilanak pintar yang malaikat dikasihnya ini kuntilanak yang paling kamu suka tato kamu yang gimana ini satu emang ada emang ada ada orang nih dengan sadar gitu dengan foto paustat di tangannya tapi kamu tato total ada berapa banyak banget dihitungin nggak ngapain aku gak segabut itu kalau ya kalau aku gabut boleh ngaku yang itu ya bisa tuh ngitung sendiri pakai kacar gitu aku gabut banget nggak usah nggak usah bisa sendiri-bisa sendiri total aja yang dikadi tangan ada berapa itu ini paling sebiji-biji-biji ya belakang dipinggang ada satu ini ya terus ada tato bunga ya cewek nggak bener nih aku tato bunga di kakinya sok Oh baru tahu filosofi artinya itu enggak sih emang iya cewek kalau tato di kalau tato bunga di kaki tuh enggak kayak agar ada gimana gitu bandel iya bandelnya parah banget dalam artian tapi kok bandel juga sih yaudahlah ya yaudahlah berarti yaudahlah ya yaudahlah ya kalau jangan itu masih ya jalan duluan nih disini sorry Oh main karambol total abis buat kamu bikin tato duit yang udah kamu habisin buat bikin tato total berapa sebadan-badan nih 20 10 20 kali 10 juta 20 mungkin di bawah 20 aku nggak tahu nggak hitungin mau tato kan mahal ya maksudnya tato tuh nggak murah bergantung tempat tempat iya semakin bagus semakin lebih mahal ini lucu ya yang kecil-kecil ini sih bikin satu-satu atau kamu bikin barengan langsung sih banyak kebanyakan ini barengannya satu ini ini juga barengan tapi yang kecil-kecil ini barengan juga itu kayak random ya sama kamu lagi dirumah nggak ngapain itu kayaknya ini lucu deh eh bisa atau enggak aku lagi kayak misalnya lagi stress kita tuh cap kayak ada pikiran-pikiran gitu langsung nato oh pilihnya ke tato ya cara salah satu mungkin supaya sakitnya tuh bisa tersalutan lewat atau terus kita bisa teriak gitu enggak teriak sih aku nggak pernah menjerit dan apa ya enak ya enggak supaya bisa gitu maksud aku untuk mengadukan supaya ada alasan untuk mengadukan kalau mengadukan pengen balik lagi ke e-sport pengen lagi menjadi pro player pengen tapi lagi pengen main GTA dulu GTA iya 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 aku udah punya anak disana lucu sih tapi yang main itu beneran anak kecil orang fansnya yang like Harry Collib kamu kasih nama oh iya fans yang like Harry Collib hahaha emang rata-rata apa enggak rata-rata averagenya rata-rata 11 tahun umurnya 11 tahun masih kelas 5 SD kelas 4 SD manggil kamu Mami Iya sampai ke kita kan cuman di game doang harusnya manggil kayak gitu sampai di luar lu masih manggil Mami kapan ke kota saya mikir aduh ketua banget ke kota kamu suka ke kota juga ke kota itu kota buat main gamenya itu kota buat main game bukan kota tempat lu biasa bukan enggak besar kamu sebut namanya detail di situ ada baksa 24 jam ada warna-warnu rendu guleng-guleng sate Cobra sering ke 36 ya ha 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 kalau dansernya buku enggak mau ke tempat-tempat situ emang bener kebetulan bentar kalau lu wajar tahu kok tahu juga ya listi ya ha 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 yang mana bisa Jakbus ya sekakan kalau di bangga besar dikotekan udah pada tutup ya pada tutup aku sekarang mainnya dipik kalau dulu emang iya itu dancer nggak pakai baju gitu ya ha 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 masih ada pakai BH lah gitu mereka cari uang mereka juga di depan gitu di dalam ruangan jogetnya ya di Indonesia aku tidak tahu ternyata dunia malam ada seperti itu tadi tahu ini enggak tahu aku lagi nebelin cerita dia harusnya dia yang tahu dia enggak tahu aku tahu aku tahu ya aku nggak lihat ya aku member Ili kalau Jaksel nggak suka kamu ya Jaksel Jaksel jarang Jaksel soalnya kan beda ya genre musiknya kan kalau Jakus tuh lebih yang kayak aku Cina sendiri Oh di Jaksel nggak ada juga sih beberapa gitu kalau kalau Jaksel itu dananya di Indomaret oh itu mah yang dia Indomaret point yang depannya itu beda lagi kalau yang lu tahu kan tadi lu begini-begini emang ada ya emang ada kalau itu kan nggak ada yang Maksudnya karena gua nggak tahu ada yang buka baju gitu loh di kalau itu kan emang kita party kalau misalnya buka baju tuh cuma biasa di kota Iya kalau Jaksel tuh emang orang dari mana pandok indah kamu disini sama keluarga ada enggak sendiri survive bener-bener sendiri ya Iya tapi kangen orang tua kangen dong udah berapa lama nggak ketemu 2 tahun 2 tahun nggak ketemu langsung aja kita sambut kalau jalan itu dulu ngomong kamera dulu biasanya aku nggak bakal percaya juga kenapa aku nggak bakal percaya nggak mungkin Oh selama itu selek emang dia kan kerja kalau orang tua kamu hari ini nonton ada yang ingin kamu sampaikan misalnya udah terlanjur nonton kalau kamu nonton di akhir kamu bilang semoga nggak nonton dia udah ketonton jadi kayak percuma gitu jadi karena dia udah terlanjur nonton nih misalnya ada nggak yang ingin kamu sampaikan buat orang tua kamu ada sih cuma nih hai mam yaudah ada lah ayo biar maksudnya biar panjang gitu ada lah apa gitu ini nggak bisa dibuat buat nanti juga kalau kangen sama orang tuanya ke Kalimantan sampai 2 pagi doang hai mam pulang lagi ke Jakarta lagi habis uang tiket ya cuma kalau gitu kenapa nggak ketemuan di atas ini kapal kan pas keluar yoooh gitu yaudah gua aja ya yang ngomong ke orang tua boleh ya kan yang dirasain ya ngerasain anaknya ada dong apa gitu ya Ben ayo please ada ya ayo coba dikit nggak tau nggak ada cuma kayak yaudah maafin listi udah itu aja maafin emang nggak ada apa sampai meminta maaf ini bagus ya iya maaf aja banyak salahnya oh tapi aku lihat mata kamu kayak deep banget untuk kayaknya berkaca-kaca berkaca-kaca pura-pura lapu pura-pura lapu pura-pura lapu pura-pura lapu ayo pura-pura bisa haru banget dari listi kita baru bisa denger aku juga permintaan maaf itu mungkin simple buat beberapa orang kayak maaf cuman itu artinya dalam banget dalam banget karena aku sama mama jarang sih ngomong deep atau apa kita ya biasa-biasa aja kayak gitu ngomong deep itu jarang? enggak jarang banget nggak pernah kayak minta maaf atau minta maaf itu jarang banget oh itu minta maaf ya gila-gila iya kayak canggung gitu gimana ya lelah lelah canggung ada kan keluarga yang begitu emang kita deket tapi buat kata-kata kayak gitu maaf terima kasih itu adalah suatu kata yang tiba-tiba kalau keluar dari mulut ya deep gitu deep banget gitu kalau memang jarang dipakai jarang dipakai jadi ketika orang tua denger kata maaf keluar dari mulutnya istri itu kayaknya anakku itu adalah suatu yang ini Liti emang teman saya disini emang cepet tersentuh sama mungkin mengandung apa ya cerita atau ada histori dibalik permintaan maaf Liti yang paling yang paling berat pernah bikin mama kecewa apa sih dulu? iya kecewa banyak lah dia pernah bilang dia nggak punya anak cewek punya anak cowok semua iya jadi dia bilang aku yang paling nakal jadi emang dia sering kecewa sama aku hmm tidak sesuai dengan ya nggak sesuai yang dia pengen dia pengennya anak ceweknya tuh mulus nggak ada tattoo nggak nakal rambutnya hitam udah nggak usah aneh-aneh gitu tapi yang didapet kan ini aku yang kayak gini apa itu juga yang yang menguatkan seorang istri dari Kalimantan ke Jakarta? iya sih biasa kalau mama itu tipikal yang kayak keras orangnya keras banget keras banget dulu sampai aku tuh bisa bikin konten nggak berani pakai lengang pendek sama sekali jadi kamu nggak nunjukin aku punya tattoo sampai setakut itu? iya karena dia bakal habis nonton di taupe kamu ngapain kayak gitu tatunya kelihatan blblblblblblblblblblblblbel ngece pokoknya keras banget dia orangnya cuman sekeras-keras kayak gitu pas aku punya kena kasus dia nggak pernah dia nggak marah sama sekalb dia orang paling support justru ya? nggak lah maksudnya support aku selingkuh ya dia bilang aku salah Maksudnya memberi dukungan gitu supportnya. Dia cuman bilang, ya aku salah, gak boleh kayak gitu. Dia ngomongnya pelan banget, gak keras kayak biasa kan. Biasanya dia pasti marah-marah kan. Pas itu dia enggak. Dia cuman, aku langsung disana cuman ngomong. Emang aku pengen pulang gitu. Aku kangen. Cuman kan gak bisa. Covid. Bukan. Kan itu kan kampung. Aku mau cerita jadi ketawa. Momennya udah dapet jadi keluar. Ya gue juga maksudnya kangen. Virus. Bukan. Gara-gara itu kan kota kecil. Jadi kota kecil itu kan pasti yang mau ketatangan. Oh, bosip-bosip gitu. Tepet-tepet, gen. Kasian mama akunya. Jadi aku gak pulang. Tapi mama aku bilang, Kalau mau pulang, pulang aja. Mama udah maafin kamu. Kamu ngerasain ada perlakuan yang beda gak di rumah? Kalau misalnya memang dari kalimat. Mama kamu bilang, Mama gak punya anak cewek, anak laki semua. Enggak, biasa aja. Iya. Iya, orang emang bener aku nakal. Iya. Gimana, biasa aja aku. Paling ya mama orangnya gak pernah pilih kasih sih dia. Gak pernah sama sekali. Mama itu mirip aku. Jadi kalau dia ngambek nih, marah nih. Iya, diem. Terus harus dibujuk. Nah aku tuh kan orangnya sama ya. Kayak gitu. Aku gak tau caranya kayak, Eh mama jangan marah gitu-gitu. Aku gak bisa. Oh kamu orangnya perlu dibujuk begitu juga ya? Iya. Jadi aku kena mama kayak gitu. Sifatnya sama kayak aku. Jadi kalau dia marah, aku diem. Jadi kita bisa kayak dua hari gak ngomong. Dua hari? Iya. Tapi makan? Makan. Makan. Aku kirain marah gak makan. Makan lah. Panampang juga pulang makan kan. Hujan neduh. Gue kira hujan gak kenapa. Iya bisa dibujuk mama tuh cuma dede aku. Kayak gitu-gitu. Kakak. Kakak aku. Karena dia kalau mama marah, Mereka masih bisa bilang, Masih bisa caper gitu loh. Mama butuh apa aku belinya gini-gini. Oh kalau kamu gak? Iya, kamu gak bisa. Oh jadi susah ya buat bayangnya. Dia begini sama-sama. Ibaratnya ketemu batuk-ketemu batuk. Ibaratnya gitu kan. Malah kalau diketemuin malah keluar api kan. Jadi lebih baik ditahan dulu. Betul. Tapi dia sayang banget sama aku sih. Begitu juga kamu juga sayang kan. Sayang lah. Itu aku gak. Aku selalu mau apa dikasih apapun itu. Selalu dibeliin. Iya. Kadang ya kebaikan orang tua gitu. Tidak harus materi atau barang. Jadi berupa izin atau rido aja dari orang tua. Udah pemberian yang sangat berharga ya. Buat kamu apalagi LDR ya. Long distribution. Distribusi relationship. Tapi ini adalah sesuatu yang menarik. Dari kisah Listi. Kita bisa mengambil sebuah pesan yang sangat luar biasa. Bahwa kasih ibu itu sepanjang masa. Tak terhingga. Kamu bisa nyanyi bareng-bareng yuk. Itu lirik lagu ya. Gue pengen kayak om dede gitu gak bisa ya. Udah haru-haru gitu. Ada quote di ending. Ada quote. Ada konklusi. Ada konklusi sedih-sedih gitu. Gak bisa. Jadi aneh. Jadi aneh. Tapi thank you ya Listi ya. Udah banyak sharing hari ini. Semoga akhirnya bisa bertemu sama klub tim e-sport nanti. Yang akan berlabuh. Amin. Itu gampang mah. Itu gampang lah. Bukan gampang mah. Gampang lah. Iya. Iya. Tapi dan juga semoga sama cowoknya yang sekarang. Awet. Awet. Sampai nikah. Sampai nikah. Apa gak mau nikah? Emang bener player dia ya? Enggak. Aku mikir gak mau nikah. Mau punya anak aja. Jadi single mom. Di keren ya? Tapi gak mau nikah? Hah? Tapi gak mau nikah. Ribet-ribet ada pernikahan itu gak mau. Enggak. Kalau aku sekarang jalanin aja hidup aku. Oh. Grated flow aja ya? Iya. Gak usah mikir. Mau punya cowok. Mau punya anak tinggal. Ini adopsi. Bayi tabung aja. Oh simpel ya hidupnya. Ternyata yang bikin ribet tuh kita ya? Sebenernya kita ya? Bisa loh hidup begini sebenernya. Bisa sebenernya ya? Iya. Pokoknya buat Listi semoga dilancarkan lah segala urusannya ya? Iya makasih. Dan semoga sehat-sehat terus. Sehat-sehat terus juga. Nanti kapan-kapan kita mabar ya? Oh boleh. Roleplay. Boleh ayo. Mobile Legends. Tapi voice-nya dimatin aja. Ayo lah pake voice lah. Tolong lah Discord player yang. Aku pengen denger suara. Gampang ketawa sih. Kalau saudara tiba-tiba ngeliat hero-nya dia diem. Liat dia di kamar mandi. Ngapain? Yuk. Ngapain gue kamar mandi? Mainnya kan harus depan PC ya? Pokoknya sukses terus buat Listi. Semoga dilancarkan segalanya. Thank you. Sampai ketemu lagi di Digger. Diggi Digger Girl. Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.